Intro Akademi menjadi bagian penting dalam perkembangan sebuah klub sepak bola saat ini. Mereka tak bisa selamanya merekut pemain dari klub lain untuk memperkuat tim. Selain gratis, para pemain akademi juga tentu akan lebih mencintai klubnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Arsenal. Mungkin ada yang belum tahu jika Arsenal memiliki akademi yang disebut Helland Academy. Akademi yang satu ini telah melahirkan banyak pemain berkelas. Siapa sangka jika pada musim ini The Gunners juga mengandalkan para pemain lulusan Helland Academy. Beberapa dari mereka bahkan masih berusia muda dan bisa menjadi aset masa depan klub. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain jempolan akademi Arsenal yang saat ini jadi andalan. Yuk mari kita bahas. Ceki Bro Yang pertama ada Hector Bellerin Salah satu pemain lulusan Helland Academy yang saat ini menjadi andalan Arsenal adalah Hector Bellerin. Pemain berkebangsaan Spanyol ini memang lebih dikenal sebagai lulusan La Masia Akademinya Barcelona. Namun ternyata, ia juga pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal. Sebelum bergabung dengan tim utama, Bellerin sempat bergabung dengan tim muda The Gunners. Ia pertama kali ke klub London tersebut pada tahun 2011. Setelah membela Arsenal U18 dan U21, ia akhirnya dikontrak tim utama sejak musim 2014-2015. Back kanan itu telah menjadi andalan The Gunners dengan catatan 231 pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 9 gol dan 29 asis. Yang kedua ada Edding Ketya. Dia menjadi salah satu lulusan Helland Academy yang bisa menjadi bintang masa depan Arsenal. Selain pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal, ia juga lebih dulu menimba ilmu di Akademi Chelsea. Setelah membela Arsenal U18 dan U23, pemain yang kini berusia 21 tahun itu mendapat kontrak di tim utama pada Januari 2019. Namun ia harus menambah pengalaman lebih dahulu dengan dipinjamkan ke Leeds United pada Agustus 2019 hingga Januari 2020. Setelah masa peminjamannya tersebut, Mketya lebih banyak mendapat jam terbang. Hingga kini, ia telah mencatatkan 60 pertandingan dengan torehan 12 gol dan 1 asis. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini dikontrak The Gunners hingga Juni 2022. Yang ketiga ada Ray Nelson. Berbeda dengan dua pemain sebelumnya yang sempat menimba ilmu di Akademi Klub lain, Ray Nelson menjadi pemain yang murni didikan Helland Academy sejak kecil. Sama seperti Mketya, pemain Inggris yang satu ini juga masih berusia 21 tahun. Nelson mendapat kontrak di tim utama The Gunners sejak musim 2019-2020. Hal itu setelah ia sempat dipinjamkan ke Hoffenheim pada musim sebelumnya. Pada musim ini, sepertinya ia harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Selama bergabung di tim utama Arsenal, penyerang sayap ini telah tampil dalam 47 pertandingan dengan torehan 4 gol dan 4 asis. Ia dikontrak Meriam London hingga Juni 2023. Yang keempat ada Emil Smith-Rowe. Dia juga murni didikan Helland Academy. Pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut mendapat kontrak dari tim utama Arsenal sejak musim 2020-2021. Meskipun musim perdana, pemain asal Inggris ini tak mau kalah dengan pemain senior lainnya. Gelandang serang muda ini sempat mendapat sorotan berkat performa impresifnya di lini tengah The Gunners. Pengalaman bersama tim muda dan juga saat dipinjamkan ke RB Leipzig dan Huddersfield tentunya sangat berharga. Sejauh ini, Smith-Rowe telah membela Arsenal dalam 29 pertandingan di semua kompetisi. Pemain yang dikontrak hingga Juni 2023 ini telah mencetak 5 gol dan 6 asis. Yang kelima ada Bukayo Saka. Namanya tentu sudah sangat familiar. Meskipun menjadi pemain paling muda dalam daftar ini, kontribusinya tak bisa dianggap remeh. Pemain yang kini berusia 19 tahun tersebut telah mendapat kontrak di tim utama Arsenal sejak musim 2019-2020 lalu. Berkat potensi yang dimilikinya, lulusan Hell & Academy yang satu ini langsung mengenakan nomor punggung 7. Selain itu, meskipun masih sangat belia, pemain yang berposisi sayap kiri ini juga sudah mendapat debut di timnas Inggris. Bukayo Saka memang spesial. Ia telah membela The Gunners dalam 72 pertandingan dengan torehan 10 gol dan 16 asis. Tak ingin kehilangan pemain masa depannya, Arsenal mengikatnya dengan kontrak hingga Juni 2024.